The Land of Town. Game yang ke-6 yang akan menjadi penentu. Oh, tapi Keyboy? Oh-oh, Keyboy. Flicker? Flicker di depan sana. Bahkan memaksa Nile dipukul ke arah belakang. Tapi nampaknya flicker dari Keyboy kali ini tidak bisa membuat dia selamat. Karena first plot berhasil di tangan dari para pasukan Agik Falk. Apakah terlalu agresif, Profesor KB? Ya, tujuannya agar retribution digunakan dari Nile. Tapi tidak ada pressure atau invasi jungle. Tentu sekarang Kyrie lah yang akan menguasai di sana. Dan Nile mau gak mau harus under level dalam retribution yang lagi cool down juga. Oke, dominasi yang sangat penuh. Karena mereka memiliki Keyboy. Memang Keyboy adalah sebuah bulan-bulanan warga yang diciptakan Onyx untuk Geekfab. Sekalipun dimakan berkali-kali itu tidak akan membuat Onyx berhenti dari segi snowball-nya. Ini Geekfab benar-benar ngejauh semua agresifitas yang dibawakan sama Onyx loh Profesor KB. Iya, apalagi jatuhnya early pressure dari Keyboy masih berlanjut. Karena kalaupun dia tumbang berkali-kali, poin gold yang didapatkan oleh Geekfab makin lebih sedikit. Iya sih, tapi pasalannya nanti gak akan ada yang bisa mengkampar kecoli harga yang dimiliki oleh Sarang San. Oh my God, itu dia bulan-bulanan warga tapi di arah top lane. Karena mereka terlalu terdistraksi dengan pergerakan dari Keyboy. Bahkan Bolojski lupa harus melakukan mobilitas yang tinggi di arah top dan juga di arah mid-nya. Dan bahkan kali ini membuat look terpunished di tangan dari Boots yang kita tahu. Dengan adanya Physical Defense Breaker dari seorang Boots. Oh, masih flicker. Oh my God. Flicker. Pergerakan outplay apa itu profesor sebagai guru dari Sans. Itu udah pasti kalkulasi damage dan juga jangan lupakan ada impure rage. Bonus damage-nya bakal membuat aboy ditumbangkan di area mid lane. Turtle pun didapatkan, Niall masih mendapatkan pressure-nya dan di level yang ketiga kali ini. Niall belum punya Phantom Execution. Oh, bertambah satu pasukan. Lagi-lagi, English Caster Festus Indonesia dan pakaian Keyboy. Slam dunk-nya berhasil kali ini, berhasil mendapatkan A-Boy. Ternyata A-Boy yang akan diincar. Meskipun Keyboy harus tumpang untuk kedua kali tapi lihat gak akan berhenti Keyboy ini. Tidak akan berhenti, hard cut bakal di sana. Lihat kombinasi dual mount. Keyboy dan Sans benar-benar mendominasi. Dan bakal tertinggal tiga level. Niall makin jauh. Untuk bertahan masih dapeli ke depan sana dan terjatuh si King Eagle berhasil menutup pergerakan dari sosok Keyboy. Out of nowhere, Kairi masih terlalu kuat. Tapi distraksi di A-Jungle dengan lima menit awal ini, ini akan merubah gameplay Geekvamp yang harusnya. Mereka bisa mendominasi tapi mereka benar-benar bertekuk di A-Jungle-nya. Dua level yang berbeda dipegang oleh Kairi. Sehingga memang distraction dari Keyboy dan agresivitas di mana dia invasi ke A-Jungle berkali-kali. Ini ngebuat Geekvamp kesulitan Profesor KB. Dan gak cuma Kairi, lihat Luke versus Boots. Ada dua level juga yang berbeda di sana. Hanya karena satu rotasi dari Luke dan platingan dari Boots-nya banyak banget. Aboi mau gak mau dipaksa untuk flex, tapi di arah bottom lane. Dan bakal di arah bottom lane udah punya sosok dari Demon Hunter Sword. Membuat Paul Walski harus berhati-hati. Pergerakan dari seorang Marky di early game seperti ini memang belum terlalu sakit. Tapi mungkin para pesekan dari Onyx mereka mau memaksa di arah gold mereka biar tidak terlalu mendominasi. Wah tapi bakal diganggu terus-menerus sama Sans di area bawah. Marky gak nyaman sekali. Dengan posisi dari Sans yang terus melakukan distraction ke area bawah. Tupaya ceweknya bisa dapetin space untuk masuk. Oke tapi lihat di arah bottom lane. Bukan hanya space untuk masuk tapi lihat Keyboy. Marky bahkan harus mengeluarkan flickernya dan bahkan Keyboy yang tidak bisa ditumbang. Kadang-kadang sangat cepat rumputnya gagal didapatkan di depan muka juga udah ada Niel. Hampir saja Keyboy masih mendapatkan Marky tapi dibalik itu semua Keyboy akan termakan 4 kali secara berturut-turut. Udah ada flash of tradition tapi disana ada Aboi yang harus menggunakan sosok dari black shoes-nya dan oh ho ho. Cewek blessing duitnya benar-benar for nothing. Hanya menangkut-nangkutnya aja biar Aboi tidak terlalu melakukan kontes ke area turtle-nya yang diamankin Leonik. Tapi Baloi Airlines hanya terbang di arah atas aja. Gak akan terlalu mau overcommit menabrak arah Khairi. Tapi slow effect dari Aboi ya Profesor KB. Itu yang jadi problem untuk Keyboy karena Keyboy jadi gak dapat penyimpasifnya tadi. Iya atau jangan-jangan Keyboy perlu banget untuk mengamankan rapid boots-nya. Agar dia tidak terkena dari efek slow. Iya. Dan masih bisa berlari-lari karena dia gak bawa sprint di sini posisinya. Oke tapi lihat combat ritual yang benar-benar menjebalkan. Tapi lihat sepanjang qualifier untuk M5 sudah 4 kali terhitung untuk bapak final playoff dengan skor 4-3. MPL-MY, MPL-Kambuja, dan Myanmar. Kuala Eva dan MCC Profesor. Betul sekali itu dia. Ada banyaknya skor 4-3 tapi... Loke. One last hit. Masih selamat tekan flickernya tapi di depan sana Keyboy masih mau lebih. Masih ada quick start guard dan teroutplay. Satu buat point kill di depan-nya tapi push. Memaksana yang untuk maju lebih dalam lagi tapi saat setengah respon yang sangat cepat. Hargaat melindungi pergerakan musuh dari soft lane. Nyle kalau masuk lebih dalam sedikit aja dia akan diikat kakinya. Lihat distraksi dengan Sans, dengan Hilda dari Keyboy. Mereka benar-benar sampai kelupaan kalau mereka harus punya tekanan terhadap gone lane-nya Momochard. Iya. Gondolnya bebas. Aku bisa bilang distraksi dari Keyboy meskipun terlihat dia tumbang sampai 5 kali. Tapi lihat level yang dimiliki sama pemain-main dari Geek Farm. Onyx mereka unggul dari segi network, mereka unggul dari segi level dan bahkan dari cewek. Ini benar-benar perih banget seperti yang Ranger Mas bilang. Iya tapi masalah utamanya Cimomo, Ranger Mas ingat ini Geek Farm. Semakin lama game berjalan mereka bakal semakin pegang kendali. Dan Baloisky. Oke Baloisky menangkap. Ada Keyboy di sana tapi Keyboy terlalu dalam tidak boleh ditumbangin sekali lagi tanpa adanya efek pertukaran. Di balik itu semua para pasukan dari Onyx mereka akan coba mempertahankan. Dari segi Retribution Nile dan di sana Kairi menahan Retribution-nya karena dia membutuhkan yang lebih cuan. Yaitu Turtle-nya. Dan ingat comeback terjadi di game sebelum ini. Jadi ini bukan pertama kalinya untuk Geek Farm berada di dalam under condition. Iya. Ini bukan jadi satu masalah sebenarnya untuk Geek Farm. Dan Balois hanya membuka map aja membuka vision dengan satu bosnya Kling Eagle. Tapi kontes sepertinya akan dilakukan oleh Geek Farm. Melihat. Melihat adanya sosok dari Retribution Kairi. Perfect Turtle benar-benar perkasa. Blinding Drought from Cewe. Hampir saja menampakkan satu poin kill tapi Cewe. Oh my god. Harap Boos. It's not never enough. Nile gak boleh masuk lebih dalam lagi dan bahkan Nile udah gak ada jalan pulang. Ter-takedown. Termakan oleh Sun. Baloisky gak bisa menjemput begitu sebenarnya. Si King Eagle hanya membawa sorap Boos ke dalam. Permainan Geek Farm. Kedalam. Backline mereka yang akhirnya mereka kehilangan dua poin kill. Ya ingat kedisiplinan akan jadi kunci untuk Onyq kali ini Profesor. Dan bahkan dari Geek Farm sendiri mereka udah maksain sebenarnya untuk nge-drive game ini terlalu lama. Oh lihat tahun yang terjadi. Aboi sekalipun tidak bisa memberikan. Sosok dan luke dimakan berkali-kali. Timakan dan tidak ada kesempatan untuk mereka bernafas. Bahkan 4.000 gold di 7 menit. Wow. Ini membuat Kyrie dari Marky sulit untuk mencari spacenya. Karena sekali aja dia gak hadir dalam teamfight. Geek Farm bakal di-invite abis-abisan. Dan Hilda dari Keyboy. Inilah pemisah teamfight dari Geek Farm. Sehingga covernya agak sedikit terpisahkan. Dua level perbedaan gap dari Nyle dan juga Kyrie. Ini yang membuat bagaimana kesenjangan damage retribution agak sedikit berbeda. Walaupun Kyrie hanya mendapatkan satu poin assist. Tapi lihat pressure yang diberikan. Onyq benar-benar bermain dari semua lini. Dan dua lane yang didorong. Ini selalu ada cewek. Dan siapapun yang nyebrang. Seharusnya rumput tetangga yang terlihat lebih hijau. Ini cukup menakutkan untuk Geek Farm. Oh lihat. Luka. Soalnya pick-off terjadi. Cewek menahan. Jangan adanya. Beto Meron yang masih mengamatkan dirinya. Plus hard guard. Cewek. Kali ini akan lebih berkasa. Dia benar-benar mengamuk. Dia memancing Marky depan sana. Bahkan abu ini paksa untuk black shoes. Para pasukan dari Onyq benar-benar. Mereka tidak mengendarkas sedikit pun permainan mereka memecat. Mungkin kalau kita melihat Onyq. Mereka datang dengan strategi kitingnya ya. Dengan membawa cewek sebagai cloud. Tapi Geek Farm juga melakukan hal yang sama cewek. Blazing duit. Lihat. Blazing duit yang terlalu sakit untuk bisa diterima baleski. Karena ada Manhunter Sword plus Corrosion-nya ini. Gak bisa mereka bendung, Profesor. Ini attack speednya udah sangat brutal dari cewek. Sehingga ini akan membuat. Bagaimana lifesteal yang ia dapatkan juga bakal makin lebih banyak. Onyq. Dengan keunggulan 5000 gold lead. Di 9 menit kita berjalan. Akan menuju ke arah Lord. Dengan power defense dari Geek Farm. Mereka masih bisa sebenarnya untuk menahan Lord ini. Tapi ingat. Jangan terlalu terbawa suasana dari Onyq. Karena itu yang mereka inginkan. Kalau Keyboy di all-in sama Geek Farm. Onyq akan membackup dengan cepat. Dan tidak bisa sebegitu instannya karena Keyboy. Karena ada fleeting time juga. Heartguard dari Sans. Akan menjadi penyelamat bagi Keyboy. Masalahnya ini kayaknya gara depan dari Onyq ini harus yang ditumbangin sih Profesor. Saat aku Keyboy terlalu mengganggu. Dan bahkan siapapun pemain dari Geek Farm yang mencoba untuk melakukan dive. Itu benar-benar dihalau habis-habisan. Dan jangan lupa lihat Keyboy bawa apa? Dire hit. Wah. Dia tahu persis permainan front to back yang diinginkan oleh cewek. Karena sekali aja Balewiski tumbang, Luke tumbang. Atau even in the Nile. Onyq bisa menabrak dengan 5 power main mereka. Geek Farm harus bawain 1-4-0-4-1-nya untuk numbangin Keyboy sih. Setidaknya benar-benar menangani Onyq terlebih dahulu. Tapi masalahnya Momo Chan ini udah terlalu jauh. Kita memang di game sebelum ini memiliki kondisi seperti itu. Tapi dengan adanya pergerakan yang terlalu masif di arah backline Geek Farm. Dan mereka benar-benar harus menyelesaikan Lord-nya. Sampai 3 word mereka gak bisa tembus. Mungkin Geek Farm punya jawaban. Ingat masih ada aboy. Masih bisa untuk melakukan clear cepat. Dan mungkin kalau dari Ranger Mas bilang. Ini udah terlalu jauh. Udah terlalu unggul dari Onyq. Berarti Geek Farm mereka harus main sabar. Betul. Mereka harus main skating. Mereka gak boleh termakan dengan cewek yang bisa mainin BMI-nya. Sehingga memaksa Geek Farm untuk paksa teamfight. Jadi Geek Farm harus bisa gak counter setup itu hal tersebut. Aku merasa malah Onyq sangat perlu memaksa keluar Geek Farm. Jangan teamfight di high ground. Karena Lilia adalah jawaban seperti yang si Momo bilang tadi. Tapi lagi-lagi. Geek Farm kayaknya gak mau terpicu. Akan pemaksaan teamfight di luar area dari high ground. Ya mereka cukup main sabar aja sih sebenarnya dari Geek Farm. Jangan ngebiarin Onyq ini. Yang kita mungkin lihat di game yang sebelumnya. Gampang gedrek untuk menuju ke arah late game. Jadi tempo permainan dari Onyq ini. Harus disamakan dengan tempo permainan sabar dari Geek Farm. Atau jangan-jangan Onyq akan mencari poin-poin split push. Ketika Lord-nya hanya ditarik ulur oleh Kairi. Iya. Karena malah potensi split pushnya datangnya dari Onyq ya. Iya potensi split pushnya ada gara-gara BMI dari Cloud. Dan cewek attack speednya udah tinggi banget. Dia punya satu item yang mahal harganya. Dengan attack speed yang begitu luar biasa. Bahkan gak cuma dari cewek sih Prof. Aku bisa bilang bahkan ada sans. Yang kita tahu dengan global presence-nya ini bisa muncul kapanpun. Dia gak perlu show up di area pertempuran antara Geek Farm menjaga Onyq. Dan cewek lagi-lagi. Dua hit loh. Uh sakit banget. Dua hit tanpa adanya shield absorb. Dan ini yang perlu diperhatikan sama Geek Farm. Jangan sampai ada yang keluar. Jangan sampai ada yang menginjak. Sebuah jebakan dari landak. Itu yang mengerikan. Itu dia. Trapping. Yang dilakukan para pasukan dari Onyq. Dengan 9 ribu gold kali ini. Benar-benar membuat sosok aboy bahkan. Berikan stiker. Apakah ini It's Onyq time Profesor? Atau jangan-jangan. It's comeback time dari Geek Farm. Dengan dua lords sisa yang harus diperhatikan. 15 menit game dari Geek Farm akan sangat mengerikan. Karena Onyq tidak bisa membawa game ini ke hara late game. Kecuali mereka melakukan split push. Flash of Diosis di tangan Baloisky. Dan boots udah jadi juga tadi. Inilah. Kalau misalnya boots udah jadi dia berat Momo Chan. Tapi satu hal Momo Chan. Karena tidak ada high ground yang bisa menggapai ke arah Marky. Iya. Late game akan menjadi bahaya. Nah itu. Dan itu terjadi ketika di game yang sebelumnya. Marky terlalu free di area belakang. Jadi space create dari Geek Farm ini cukup. Ketika Marky memang tidak sampai ke pick up oleh key boy. Ataupun dari seorang cewek. Iya dan masih belum ada dominance ice. Untuk mengurangi attack speed dari Marky. Sampai saat ini Marky masih bisa bermain dengan front to back. Wind of nature di tangan cewek Profesor KB. Karena kita tahu sendiri. Berarti cewek yang bakal dive in. Pertanyaannya. Aboi akan terpicu atau enggak? Dengan black shoes-nya. Oke Marky. Cuma ngetes aja sebenarnya. Momo Chibon memang pasifnya belum connect tadi ke arah Kairi. Tapi Lord sudah mulai berjalan dan onik. Dengan 12.000 gol. Keunggulan apakah mereka akan dikembalikan lagi? Oke. Mencapai untuk menabrak. Dengan sangat cepat Marky. Menelesaikan didepakan Kairi. Hampir termakan. Luke memfollowing up. Tapi Sansis. Kami tak belasik the way from cewek. Memberikan damage yang sangat besar untuk para pasukan dari Kikfarm mereka. Trapping-nya berhasil mendapatkan satu mangsa dari Kikfarm. Oh baloi. Oke baloi. Tidak boleh termakan. Flick harus dikeluarkan. Upress fort-nya for nothing Kairi. Fokus ke arah best rate yang dimiliki tapi. Kiboy mencoba melakukan dive in. Nihil di punggung-bunduk arah belakang dan bolt. Bolt. Membuat parking mundur. Tidak bisa dibendung. Tapi cewek. Tidak ada minion kali ini. Jadi tidak bisa melakukan stalking terhadap Art of Tiverinya. Ya 14 menit game yang berjalan onik masih bisa untuk unggul. Setidaknya ketika mereka mau coba untuk mendapatkan objektif sudah tapi cewek. Oh my god. Surprise. Happy birthday ternyata. Trapping-nya berhasil. Tua hilang. Para pasukan dari onik mereka memaksa teamfight di Arab Eastland. Menuju ke arah best rate yang dimiliki dari para pasukan Kikfarm. Mereka gak punya retribution. Mereka gak punya baloi skri. Terus kita aboy. Apakah ini akhir dari Cinderella story. Karena lihat di Arab Atom Lane. Mereka mencapai teman-teman dari arah best rate. Bus lock-up zoning out. Luka peteripilan utama. Kiboy mencoba untuk memberikan sedikit pentungan tapi tidak ada yang sudah jadi. Minion. Bakal coba dikelarkan dengan sangat cepat. Dan ternyata Cinderella story masih berlangsung. Wah masih ada kesempatan tapi. Kiting yang tadi sempat kita bahas ya Profesor KB. Memang terlihat efektif ketika cewek benar-benar bisa memaksimalkan BMI-nya. Lagi dan lagi ya. Lagi-lagi. Bait pure dari onik adalah di cewek. Tapi lagi dan lagi gigfarm dengan aboy. Sebagai Lilia yang sekarang clear wave minionnya begitu cepat. Membungkam onik kembali dengan keunggulan yang mereka dapatkan 14.000 gold leading. Tiba-tiba kayak jadi percuma. 14.000 loh. Bayangkan. Kita melihat instant replay. Dengan heart guard yang begitu banyak shield absorbenya. Dan blessing duet counterplay. Serta cepatnya. Kiboy yang hadir dengan power of wilderness. Hanya karena satu kali gerakan. Yang di counter dengan cepat. Onik pun sekarang. Yang masih dalam lead yang begitu jauh. Namun gigfarm tidak mudah untuk ditumbangkan. Hari makin malam. Mesh makin panas. MPL final. Minta tebuk tangannya. Oh ini dia pertanda tebuk tangan. Apakah onik mendapatkan Lord kali ini. Mampu menyelesaikan tugasnya. Lord yang ketiga di menit ke-16. Potensi yang besar untuk sang Raja Langit. Menutup game ini. Tapi ingat gigfarm. Mereka punya kesempatan juga untuk setidaknya bermain lebih sabar. Marky jangan sampai ke pressure. Dan ingat. Lihat. Baloi ini bisa jadi senjata. Yang mematikan. Kalau memang onik. Yang memperhatikan positioning. Dari pemain-main ini. Terutama cewek. Oh. Aboi. Benar-benar penyelamat hari. Dari gigfarm sih. Setiap ada push terjadi. Dia selalu melakukan staking. Dan itu dia. Time bomb yang dimiliki oleh Aboi. Tapi cewek. Tidak boleh tinggal diam. Nail menjadi pilihan utama. Tidak ada benton beror. Dia masih muda ke arah belakang. Yang para pasukan dari Odin. Mereka gagal menembus. Mencoba untuk menunjukkan arah suara paliski. Tumpah begitu saja. Lug masyarakat dari Cisah. Tidak ada blasi duit from cewek. Winom nature di depan mata. Mereka melakukan white pass. Ini bencana. Sang Raja Langit. Berhasil mematangkan Cinderella story. Dan kembali mengukir sejarah. Bang to bang. Bang triple champion. MBL Indonesia Israel. Title the king slayer. Tidak mampu untuk meruntukkan the king. Tapi kali ini malah Sang Raja Langit yang membuktikan kualitas mereka dengan back to back champion. Tak terkalahkan. Itulah kata yang cocok untuk Sang Raja Galaxy. Tiga musim sudah berlalu. Namun mereka masih belum bisa dikalahkan karena terlalu perkasa. Please welcome our tripit champions team Onyik. Raja Galaxy season 2 team Onyik menunjukkan kelas mereka yang berbeda. Menunjukkan bahwa the king slayer bukanlah menjadi ancaman di bambang grand final. Tapi MBL final berikan tabung tangan sekeras-kerasnya untuknya king slayer. King fan ini. Respect. Permainannya keras diberikan. Bahkan Onyik memukai otak memutarnya berkali-kali. Tapi sayang seribu sayang Cinderella story dipatahkan dan gig fan dihukum kali ini. Dan kali ini cerita fiksi Cinderella story hanya benar-benar menjadi cerita belaka. Hanya menjadi dongeng belaka yang ternyata tidak bisa ditorehkan oleh gig fan. Dan bahkan ini benar-benar membuat Onyik adalah tim yang harusnya ditakutkan. Onyik supremasi Israel. Wah tim Onyik benar-benar mereka gak memberikan kesempatan sama sekali. The king slayer has fallen. Tapi nampaknya kita bakal bersiap-siap untuk melepar ke host kita yang luar biasa. Buda Monster, Monica, take it away. MBL season 12 pada akhirnya berujung. Raja Galaxy di tangan tim Onyik. Namun kita boleh melihat bahwa perjuangan dari tim gig fan begitu kuat dan begitu hebatnya. Inilah dia runner-up dari Ampel Indonesia season 12. GIG FAM! Menjadi runner-up adalah prestasi luar biasa untuk gig fan walaupun belum bisa memenangkan gelar sebagai Raja Galaxy. Tetapi perjalanan gig fan di season 12 ini sungguh luar biasa. Tentu saja sportsmanship ditunjukkan dari kedua tim ini walaupun mereka harus berperang di Land of Dawn. Namun persahabatan dari kedua tim ini terasa begitu mendalam. Benar sekali apalagi kedua tim ini akan mewakili Indonesia di M5 World Championship. Namun Raja Galaxy hanya dimiliki oleh satu tim saja. Dari GIG FAM! Mereka sudah benar-benar berjuang. Yang dari sebelumnya tidak bisa masuk ke bapak playoff. Lalu beranjak naik ke playoff. Lalu di season ini mereka menempatkan peringkat ketiga di kala semen untuk bapak regulasi dan sekarang mereka menjadi runner-up. Betul sekali pada season 12 kali ini GIG FAM menunjukkan performance yang begitu baik. Bahkan mendapatkan gelar julukan juga sebagai Kingslayer. Karena juga sering mengalahkan beberapa raksasa, tim raksasa di MPL Indonesia. Inilah GIG FAM! Silahkan GIG FAM! Ada yang ingin disampaikan tentunya? GIG FAM Unity, makasih banget buat supportnya. Kita sudah oke kan? Dari 0 ke final ini, guys. 4-2. Kita test the limit of Onyx. Saya sangat bangga dengan teman-teman saya, my coaches, my boss, my management, all of you guys. Saya sangat bangga dengan keuntungan dari web fans. Saya menyukai kalian semua. Sama-sama untuk semua support saya dan my best support saya. Siapa itu? Gada. Gada, gada. Gada, gada. Para teman-teman di Filipina, atau sesiapa yang ingin mengatakan, sesiapa yang ingin mengatakan sesuatu dari tim GIG FAM? Guys, see you in M5. I hope you guys enjoy Onyx, GIG FAM, all of you guys here, I hope you enjoy the finals. We will give our web best on M5 ya. Wow, yang lain? Coach Airpung mungkin? Ingin menyampaikan sesuatu? Makasih udah dukung di MPL Season 12, dukung kita terus di teman-teman yang datang, MPLI, M5. Mohon dukungannya ya guys. Dan ini lagi ya, pada akhirnya tim GIG FAM. Sekali lagi, kita selamat bersama ini, runner-up, GIG FAM! Tentu saja kita akan menyaksikan mereka, nantinya di MPL World Championship. Kita berharap yang terbaik, untuk tim GIG FAM. Dari pertarungan mereka di bawah playoff, kita sudah bisa melihat, bahwa kualitas GIG FAM, mereka benar-benar menunjukkannya. Betul sekali, tapi hari ini juga, ada Sun Raja Galaxy, back-to-back 3 season berturut-turut. Kita sambut bersama, Sang Raja Galaxy, Onyx! dan menarik sekali, karena mereka sudah siap-siap kaosnya ternyata, sudah langsung ganti baju, 3-bit champions, 3 kali beruntun, dan Onyx, silakan ke tengah panggung ya, jangan bosen-bosen di tengah, tabur. Wah, 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 wah. Oke, tembari mereka digeser ke sini ya, digiring ke sini, pasukan landak, kita akan mengundang, yang terhormat, Bapak Michael Yaya, lagu kreatif, director dari UBS Gold, untuk menyerahkan champion ring, dan gold medal, untuk sang juara. Dan juga kami mengundang, Bapak Fahri Sipki, assistant MX product marketing manager, Samsung Electronics Indonesia, untuk menyerahkan, 10 unit handphone Samsung, S23 Ultra, kepada sang juara kita. Dan yang terakhir, Bapak Lukas Aryawan Fidarta, selaku kepala bidang organisasi, dan daerah PBSI, untuk menyerahkan Giant Jack, kepada sang juara. Kami harapkan, dan kami mohon, untuk bergabung bersama kami, di atas panggung, NPL Arena. Dan tentunya, tim Onyx, silakan untuk bisa bergabung di tengah. Boleh berderet, karena hadiahnya banyak banget guys. Wow, ini dia, Sun Raja Galaxy. Keluarga besar Onyx, berkumpul di atas panggung ini, untuk 3 kali berturut-turut. Menggunakan kaos, ini sudah disiapkan ya, 3 pit 3 kali, berturut-turut mendapatkan piala, dan gelar sebagai Raja Galaxy. Mereka seru banget pasti, setelah menantikan, NPL Indonesia Season 12 hari ini. Mereka ingin juara, mereka ingin M5, dan mereka membuktikan hal itu. Yes, dan hari ini, bukan hanya mendapatkan, Dula Raja Galaxy, tapi juga, Tim Onyx, akan menerima, sejumlah, hadiah, trofi juga, hadiah, yang diserahkan, oleh, tamu-tamu VIP kita. Betul, kepada Bapak Michael, ya ya, hadiahnya sudah siap ya, semuanya, tentu saja, saat lagi, akan menerima, Champion Ring, dan Gold Medal, untuk sang juara. Ini dia, Champion Ring, dan juga Gold Medal, diserahkan langsung oleh, Bapak Michael Yahya, Creative Director, dari UBS Gold. Wow, membawa pulang piala, membawa pulang emas, dari UBS Gold. Dari semua, yang kita saksikan, mat-mat, yang begitu, mendebarkan, Tim Onyx, mereka selalu, bisa tenang, sampai pada akhirnya, menjadi tim, dengan konsistensi, tertinggi, hingga hari ini. Mendominasi, MPL Indonesia, tiga season, berturut-turut, mendapatkan gelar, Raja Galaxy. Ini, bisa dibilang, koleksi emas ya, tiga season, berturut-turut juga, koleksi, Champion Ring, Kocep. We will look, at Kocep, Dari Kocep, akankah dipenuhi, nantinya bakal jadi lima. Wow, sekarang udah, tripe winner, tripe champion. Kocep, kita akan lihat nih ya, jarinya Kocep, tolong di zoom semuanya. tripe gold ring, for team Onyx. Ini koleksi, Champion Ring, dari Kocep, ditunjukin coach, show it off. Wow. Dan dari para jajaran pemain, dari tim Onyxpun, mereka akan berpesta emas. Medali emas, cincin emas. Dan kita berharap tentunya, emas juga, untuk mereka semuanya, berperforma seperti like, emas yang bersinar. Yes. And, diserahkan, ini emas-emas, UBES Gold, silau ya, sesilau prestasi mereka, di panggung MPL Indonesia. Tim Onyx, mereka akan mendapatkan banyak hadiah, jadi, tunggu, itu baru satu, baru saja, kita menyaksikan, penyerahan Champion Ring, dan Gold Medal, dari Bapak Michael Yaya, dari UBES Gold pastinya. Dan, juga telah menerima, handphone ya, handphone, Samsung, S23 Ultra. Yap, dan, ini lagi ya, tadi kita sudah melihat ada, 10 unit handphone Samsung, S23 Ultra, kepada sang juara. Terima kasih kepada Bapak Faris, selalu selanjutnya akan ada, penyerahan Giant Check, kepada sang juara, dari Bapak Lukas Aryawan Sidarta. Bersama-sama, inilah dia, Giant Check, untuk sang juara. bertuliskan Raja Galaxy, sesuai dengan gelar mereka, pada MPL Indonesia Season 12 ini, inilah sang Raja Galaxy, Tim Odik. diabadikan momennya ini ya, koleksi, emas, handphone, dan gelar, sebagai Raja Galaxy. Coach, dia sudah mempersiapkan, dua, sekarang nambah satu, jadi tiga, kaos pun mereka siapkan, mereka benar-benar sadar, kemampuan mereka, dan sesuai dengan semua, pada bilang, Onyx, kuat banget, dan sampai saat ini, belum terkalahkan, namun tentunya, ada satu player, yang pada, match Grand Final kali ini, juga, turut berperan, penting, dalam kemenangan kali ini. ada MVP Final, MVP Final, dari enam game, yang mereka lakukan, enam game mereka berperang, siapakah, final MVP nya? Wow, dan langsung saja kita lihat, siapakah, final MVP, MPL Indonesia Season 12, Klayo? Inilah dia, sang MVP, Most Valuable Player, dari tim Onyx. Kita lihat, begitu mendebarkan, dan, final MVP, jatuh kepada, Kiboy! Kiboy! Kiboy juga akan mendapatkan, hadiah, tentunya yang akan diserahkan oleh, Bapak Pari Sipki, dari Samsung, mendapatkan, satu unit, special gaming package, Samsung Galaxy A34 line, kepada Kiboy, sebagai, Final MVP. Tentu tidak hanya itu, karena Bapak Makel Yahya, akan menyerahkan, Golden Thumb, kepada Final MVP, ini yang sudah diincar, karena ini adalah, pertama kali, ada Golden Thumb. Wow, dan tak lupa juga, Pak Lukas Aryawan Sidarta, akan menyerahkan, Giant Jack, dan juga, Piala MVP, kepada Final MVP kita, sama-sama kita berikan, buktah aduh itu, Kiboy! Kiboy bukan hanya, menjadi player roam yang agresif, namun dia juga bisa, menjadi, seorang super system yang baik, dia bisa defensive pula, dia bisa meng-cover, kawan-kawannya dengan sangat baik, silahkan diserahkan, semua hadianya, Kiboy, untuk, silahkan, Bapak-Bapak, untuk diserahkan hadianya, dari Bapak Faris Sitzky, untuk menyerahkan, satu unit special gaming package, Samsung Galaxy A34, Lime, kepada Final MVP kita, Kiboy! Kemudian Pak Michael Yahya, untuk menyerahkan ini, Golden Thumb, kepada Final MVP, silahkan Bapak, ini Golden Thumb, selama mengadap, mengabadikan momen, dari Samsung kali ini, Kiboy selanjutnya, dari UBS, S-Gol, Golden Thumb, Kiboy bakal kamu, jempolmu bakal jadi emas gak sih Boy? Wah, wah, udah jempol emas, dan boleh kasih tepuk tangannya, semua doang untuk Kiboy! Dan Bapak Lukas, Aryawan Sidarta, untuk menyerahkan juga, Giant Check, dan, piala, kepada, Kiboy, your Final MVP, banyak sekali hadianya ya, ini diterima oleh Final MVP, Kiboy, Kiboy. Baik, sekali lagi selamat untuk Kiboy, sebagai Final MVP, dan terima kasih, Bapak Fari Sidki, Bapak Michael Yahya, dan juga, Bapak Lukas, Taryawan Sidarta telah menyerahkan hadiah, dan ini dia diserahkan, secara langsung juga, piala, sebagai Final MVP, oleh, Bapak Faris, Pak Michael, dan Pak Lukas. trofi, yang Kiboy dapatkan, untuk sampai titik ini, tentu semuanya juga sudah tahu, betapa, hebatnya Kiboy, dari, mungkin gak cuma season ini, tapi dari season-season sebelumnya, dan kali ini begitu berpengaruh, untuk kawan-kawannya. terima kasih, Pak Fari Sidki, Bapak Michael Yahya, dan juga, Bapak Lukas, Aryawan Sidarta, kita sudah mendapatkan, Raja Galaksi, sekaligus juga, Final MVP kita. Dan tentu saja, hal yang dinantikan, daripada sang juara, mereka akan berkumpul juga disini, perjalanan mereka sebelumnya, belum selesai, namun ini adalah saat mereka, untuk men-selebrasi, men-selebrasi, dengan, grand final ini, kalian sudah nyangka, kalian bakal juara ya, apa itu kaos, kalian tiba-tiba ganti, hei Onyx, halo, halo, wah, 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 gimana nih, apakah kalian memang, udah nyangka, bakalan juara, udah siapin juga kaosnya, atau seperti apa nih, Langlang, langlang, apa, apakah kalian udah nyangka, bakalan juara, udah siapin nih kaos-kaosnya, ya sebenarnya kalau juara tuh, pas liganya mulai, kita udah commit lah, buat kesenangan terbaik, buat turnamen sekarang, jadi ya pasti nyangka dong, pasti menyangka, sampai sudah nge-print, dan itu, kenyataan, menjadi kenyataan, manifesting kali ya, tapi, kalau dari tim Onyx sendiri, what you guys have, and the others don't, coach Yev or Adi, coach Yev, coach Yev, coach Yev, coach Yev, coach Yev, tewas adik, apa sih yang kalian punya, dan tim lain gak punya, sampai kalian mendapatkan, 3 kali juara beruntun, untuk MPL, kenapa, 3 kali juara beruntun, apa yang kalian punya, dan yang lain gak punya, sebenarnya aku baru masuk Onyx, terus baru ter, baru apa namanya, back to back, kalau yang lain udah, ini, triple, eh tripeat, ya intinya, aku baru sekali sih, ngerasain kayak, anak-anak yang bener-bener, berambisius, setiap ngikutin turnamen lah, dan mungkin itu salah satu, alasan kenapa kita bisa, se-konsisten ini, wow ambisius, dan menjadi tripeat, mungkin coach Yev, ada yang ingin disampaikan, anything you want to say, about this win, and also your upcoming, upcoming battle, on M5, aku senang banget sih, karena, season ini, terus baru meta, kami bisa, apa ya, we can go through, a lot of challenges, with this season, terus, kalau begini, kami bisa, bilang, tim ini, yang paling, buat sekarang, tim yang paling kuat, dan itu terbukti, mereka bisa, untuk menunjukkannya, disini, di final, namun, ini adalah momen, yang sudah dinanti-nantikan, siapkan semua device kalian, karena tim onyx, akan, menuju ke arah tengah, untuk mengangkat, piala yang sudah mereka nantikan, dari berbulan-bulan ini, mereka berjuang, dari regular season, dan mereka pada akhirnya, bisa, untuk mengangkat, piala yang mereka nantikan, sudah di arah, Hinky Boy, move, mengelilingi, piala, karena akan siap-siap, mengangkat, jadi piala ketiga, mereka secara berturut-turut, dari season 10, 11, dan saat ini, di season 12, mereka akan mengangkat, trofi, ini piala yang ditunggu-tunggu oleh tim, di MPL Indonesia, ini adalah, piala sebagai, Raja Galaksi, yang didapatkan oleh, tim onyx, Indonesia, dunia, sebutlah, sang Raja Galaksi, ambil Indonesia season 12, tim onyx, Indonesia bernyanyi, Sonic pun bergembira, semuanya merayakan, untuk kemenangan, sang Raja Galaksi, beruntun, dari title ini, tak ada yang bisa mencuri, dari tim onyx, tiga season, berturut-turut, mereka begitu, mendominasi, dari regular season, di MPL Indonesia season 12, berada di puncak, dan mereka membuktikan, mereka bisa, tetap, dengan konsisten, hingga pada saat playoff, menjadi Raja Galaksi, ya perjuangan mereka, belum berakhir di sini, mereka memang menjadi Raja Galaksi, tapi, ada satu, title yang belum mereka dapatkan, M5 World Championship, itu akan menjadi, sebuah hal yang ingin mereka rai, menarik sekali, dan tentunya kita, berharap, dan memberikan dukungan, untuk, tim onyx juga, pada saat M5 nanti, agar bisa membawa kembali, kejayaan Indonesia, di ajang M series, dan tentunya, terima kasih, untuk seluruh super fans, di sini, yang telah hadir, dan mendukung, MPL Indonesia season 12, dan tentunya M5 Indonesia season 12, powered by Moonton, presented by Samsung Galaxy, official gaming phone, official sponsor, hat and shoulder, official mobile internet partner, by Telkomsel, official gold partner, UBS Gold, ada juga partner, ini sports kita, ada BliBli, Dunia Games, Grab, Alpo, dan YouTube, official broadcast, Max Stream, TV eSports, dan juga video, terima kasih, untuk subplayer, kita ada Indomaret, Point Coffee, Mineski, dan juga Samsung, acara ini supported by BBSI, dan kalian semua tentu saja, dari super fans, dari semua, yang sudah mendukung acara hari ini, sampai titik ini, perjuangan dari Indonesia, belum usai, masih akan ada Onyx, dan juga tim Geektime, yang akan berjuang, di M5 World Championship, untuk hari ini, kita akan tutup, MPL Indonesia season 12, Budekara Mengsar, dan juga Monica, mengucapkan terima kasih, dan akhir kata, MPL Indonesia season 12, we are this, we are this,